Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Selain ke tempat wisata, masa liburan tahun baru juga dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif lainnya. Seperti halnya yang dilakukan atlet horseback archery HBA Tabalong, yakni dengan melakukan pemusatan latihan panahan berkuda. Beginilah saat sejumlah atlet horseback archery HBA Tabalong melakukan latihan memanah berkuda yang terpantau pada Senin 1 Januari 2024 di lapangan panahan berkuda Sekolah Alam Tabalong, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak. Para atlet memulai latihan dengan menyiapkan kuda terlebih dahulu yang bertujuan untuk menyatukan kemistri. Selanjutnya, sambil menunggang kuda, para atlet membidik setiap sasaran dari jarak beberapa meter. Atlet HBA Tabalong Muhammad Ridho Rashid Taupta menuturkan, latihan panahan berkuda merupakan rutinitas yang biasa dilakukan saat waktu luang. Seperti halnya pada saat libur tahun baru saat ini. Kenapa saya bisa suka berkuda memanah? Karena emang ini kan sunnah nabi ya, harus dilestarikan. Dan itu juga bagus buat kegiatan sehari-hari. Jadi kalau boring biasanya ke kandang, kalau nggak ada kegiatan di rumah ke kandang. Pokoknya buat ngisi waktu luang aja. Para atlet HBA Tabalong mendapat dukungan penuh dari masing-masing orang tua, terlebih olahraga panahan merupakan sunnah dari Nabi Besar Muhammad SAW. Kalau kami ini karena olahraga sunnah ya, ini salah satu yang disuruhkan untuk berolahraga. Kami sangat mendukung di saat anak-anak mencintai, menyukai, dan menyenangi. Kami insya Allah mendukung secara materi, support, semuanya kami dukung. Kalau dari awalnya sih anak-anak kami memang pertamanya memang tertariknya di memanah. Terus dari sejak SD itu sudah kelas 1, kelas 2 itu kan karena di sekolahnya kan ada SPU memanah. Karena tiba-tiba saja memang dia tertarik memanah. Para orang tua berharap anak mereka terus konsisten dan istiqomah berlatih memanah berkuda. Selain itu meski sering menjuarai berbagai event mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, para orang tua berharap anaknya tetap rendah diri dan terus melaksanakan latihan rutin sesuai arahan pelatih. Diketahui horseback archery atau HBA Tabalong saat ini memiliki puluhan atlet dari berbagai kategori. Mulai dari HBA pemula berjumlah kurang lebih 10 orang, junior 3 orang, serta media dan senior 3 orang.